saya baru tahu bahwa ternyata saya adalah capres pertama dalam sejarah Indonesia yang datang dalam penetapan padahal nggak terpilih oh jadi selama ini boleh dicek saya juga berdua sudah itu rupanya ini ada Pak Prabowo itu ya Oh yang bapak dipegang-pegang itu selama ini selama ini yang datang hanya yang menang yang tidak menang tidak berada tidak ada undangan gitu-gitu semua diundang Oh semua pasti diundang tapi nggak datang paganya datang soalnya coba dicek aja 19 1494 nah ya 2004 Iya saya juga baru tahu sesudahnya Bapak kenapa datang ya itu karena saya bilang saya menghormati prinsip demokrasi Marta marwah bernegara saya datang saat penetapan calon saya juga datang saat penetapan hasil inilah demokrasi inilah ada yang nanya Bapak nggak malu maksudnya datang kan disitu masa Bapak posisi kalah kan maksudnya tahu kan netizen Pak ya maksudnya udah kalah datang ketama malu gitu kesehatan dan tidak ada namanya soal malu dan tidak ini menghormati hasil Hai hasilnya apa hasilnya putusan Mahkamah konstitusi Iya Pak Kaposi putuskan kita hormati nah inilah yang kita sebut sebagian namanya bernegara nih begini berdemokrasi nih begini kalau tidak kalau marah kalau sekedar marah-marah aja lu ikut demokrasi hadir adalah menghormati keputusan Mahkamah konstitusi penyimpangan tetap penyimpangan dan penyimpangan harus dikoreksi dan itu tidak boleh dilupakan Oke Anda boleh memaafkan tapi jangan melupakan